Pas keaduan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMP Negeri 3 Makassar langsung dipenuhi orang tua calon siswa baru. Mereka kesulitan mendaftarkan anak mereka lantaran di website PPDB SMP Dinas Pendidikan Kota Makassar ditemukan berbagai kendala. Yang paling banyak ditemukan ketidaksesuaian titik koordinat rumah di sistem PPDB dan alamat di kartu keluarga. Hal ini bisa membuat anak mereka terancam tak lolos PPDB. PPDB Jalur Sonasi sendiri untuk tingkat SD dan juga SMP dibuka sejak 24 hingga 28 Juni 2023 mendatang. Jadi saya kan mengikuti prosedur pemerintah mengikuti pendaptaran siswa baru melalui website. Ketika saya daftar tadi pagi, pas saya cek di data calon siswa, ternyata titik rumah saya itu berbeda dengan titik aslinya. Jadi rumah saya ada di belakang sini, titiknya ada di Tanjung. Nah itu kan mempengaruhi juga scoring kita dalam transpersonasi. Karena ada jarak dari rumah ke sekolah yang ditutung oleh sistem. Dan dari situ kan nanti mereka menentukan peringkat ini yang paling dekat, ini yang paling jauh. Jadi bisa jadi kemungkinannya kita bisa diterima kan mengecil. Dan harus dilihat oleh orang tua, operator tidak boleh langsung ubah begitu saja meskipun misalnya wilayah ini ditahu. Harus dilihat oleh orang tua, sepakat, cocok, oke baru tanda tangan pernyataan, oke sudah benar. Pak, kalau dari masalah titik ini sudah berapa kali beruruan di PPDB tahunan ini Pak? Ya kalau memang di zona asli ini selama ada zona asli ya selalu ada masalah. Itu masalah utamanya Pak? Iya, karena memang artinya begini, boleh jadi mungkin karena DSD-nya kan lama, 6 tahun DSD. Mungkin update datanya, alamatnya itu sudah berpindah alamat, katakanlah pindah di jalan lain, di alamat lain. Tapi ternyata di Dapodiknya masih lama. Ternyata di Dapodiknya masih lama.